Kita memang udah ada niat memperpanjang Tetapi gue lupa masa aktif Zadokar ayah ini Waktu itu tanggal 21 Dan gue gak sadar ternyata Gue kira tanggal 26 gitu kan Gue datangnya ke Shia Kusho tanggal 22 Ternyata gue baru sadar udah telat 1 hari Ketika teman-teman itu punya main number card Teman-teman bisa cetak Jumin Hyo-nya di kombini aja Seperti itu ya Mungkin itu salah satu kepraktisannya ya Oke guys di video kali ini Gue akan sedikit cerita tentang masalah main number ya Karena kan kita sebagai orang asing gitu ya Main number itu kan berlakunya sesuai masa Zadokar ya Jadi ketika masa Zadokar kita habis Ya main numbernya juga habis seperti itu Dan jadi mau gak mau ya Main number ini juga harus diperpanjang setiap tahun Bagi yang Zadokarnya harus diperpanjang setiap tahun gitu Nah kalau bagi teman-teman yang mungkin pemegang visa engineering Kan per 5 tahun biasanya visanya ya Yang paling panjang Jadi mungkin gak terlalu ribet-ribet amat lah Yang ribet itu adalah Bagi teman-teman pemegang visa Gino Jisusei dan Teputi Gino Ichigo khususnya ya Karena kan harus memperpanjang Zadokar setiap tahun tuh Mau gak mau main numbernya harus diperpanjang juga Seperti itu Nah sebenarnya apa sih fungsi main number card ini Apakah sepenting itu gitu Dan bagaimana sih kalau seandainya main number card ini gosong Nah disini gue akan bahas ya Untuk teman-teman ya Karena ayah sendiri pun ya Ayah Itu dia main number cardnya gosong Karena waktu itu lupa perpanjangan Nah maka dari itu buat teman-teman yang Main number cardnya gosong Apa sih yang harusnya teman-teman perbuat Seperti itu ya Maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis Nah sebenarnya ya fungsi main number card ini sama aja ya Fungsinya itu seperti suci card ya Atau kertas yang warna hijau itu yang kecil Yang itu Yang pengganti sebelum main number card Itu fungsinya sama Karena banggo-nya aja sama Nomor dari suci card sama banggo di main number card sama Fungsinya itu sebagai untuk perhitungan pajak ya Untuk memudahkannya seperti itu Nah tetapi dengan adanya main number card Itu nanti teman-teman akan mempermudahkan dalam pengurusan dokumen Percetakan dokumen di Shia Kusho Misalnya seperti Simpelnya aja ya Mencetak Jumin Hyo Jumin Hyo kan harusnya kita harus datang ke Shia Kusho dulu Nanti minta nomor antri Terus tulis form Tujuannya apa Misalnya minta Jumin Hyo berapa lembar Terus nanti tunggu nomor antri Baru pergi ke loket Seperti itu ya Nanti baru dikasih Jumin Hyo Tetapi ketika teman-teman itu punya main number card Teman-teman bisa cetak Jumin Hyo-nya di kombini aja Seperti itu ya Mungkin itu salah satu kepraktisannya ya Terus juga kalau dari sistem sekarang kan Main number card itu mau dihubungkan ke Hawking ya Tapi itu masih lama sih sebenarnya Nah tapi selama gue pakai main number card Mungkin udah jalan 2 tahun kali ya Itu fungsi-fungsi tersebut gak pernah kepake gitu Jadi cuma pajangan dalam dompet aja Kalau misalnya ini Kalau misalnya mau ke Shia Kusho Kalau misalnya mau ngurus-ngurus apa Itu juga gak pakai main number card Seperti itu kan yang diminta Zahdu Car Seperti itu Jadi cuma pajangan doang menuh-menuhin dompet Fungsinya gak kepake gitu Nah terus bagaimana sih Kalau seandainya main number card teman-teman Mati gitu Karena terlambat perpanjangan Dan gue sendiri ya dari pengalaman gue waktu Mau memperpanjang main number card ayah Itu kita memang udah ada niat memperpanjang Tetapi gue lupa masa aktif Zahdu Car Ayah ini Waktu itu tanggal 21 Dan gue gak sadar ternyata Gue kira tanggal 26 gitu kan Gue datangnya ke Shia Kusho tanggal 22 Ternyata gue baru sadar udah telat 1 hari Terus gue tanya dong ke pihak orang Shia Kusho-nya Informasinya Eh gimana dong Kan jarakannya udah mati nih Eh my number cardnya udah mati nih Karena gue lupa Gue bilang gitu kan Gue lupa nih datang kemarin Gue juga gak tau masa aktifnya Ya caranya itu satu-satunya adalah Bikin baru lagi katanya gitu Jadi kita ulang lagi ya prosedurnya dari awal Seperti kita bikin my number card dari awal Nanti setelah itu bayar 1000 yen Setelah bayar baru dapat my number card yang baru Seperti itu Gue kira kan awalnya ternyata Gue kira awalnya itu cuma diurus doang gitu kan Dengan kartu yang sama Nanti diurus gini-gini gitu Terus selesai seperti itu Ternyata enggak teman-teman ya Ternyata pengurusannya itu dimulai lagi dari awal Teman-teman itu Masukin data lagi Masukin foto lagi Pokoknya seperti semula dari awal Nanti ditunggu lagi Hagakinya dari Shia Kusho Atau Puyakusho Setelah Hagakinya datang Baru dijemput lagi nih my number card Seperti itu diurus lagi dari awal Nah jadi kan itu ribet ya Menurut gue ya Padahal telat satu hari Tapi pengurusannya sama Seperti yang di awal Harus ngantri lagi Sediain waktu lagi Seperti itu Nah alhasil gue Memutuskan Gue bilang Ajak ke ayah gitu kan Yaudah Enggak usah Bikin baru lagi My number cardnya Yang penting kan nomornya ada tuh Karena yang penting itu adalah nomornya Kalau untuk fungsinya Memang mungkin Enggak kepake banget gitu kan Karena kalau misalnya kita Anggaplah gue mau cetak Jumin Hio Ya tinggal pake my number card gue aja Kan bisa gitu Karena kan kita satu kakak nih Nah jadi itu sih sebenarnya Fungsi my number card itu Pada umumnya Kalau mati ya gimana lagi gitu kan Gue sendiri juga Lihat dari berita-berita ya Banyak sih Orang Jepang sih Mungkin enggak ya Kebanyakan juga Orang asing itu Banyak my number cardnya Yang mati Dan enggak diperpanjang Karena kebanyakan Alasan mereka bikin my number card itu Buat bantuan Bukan bantuan ya Buat dapat poin 2 mang tadi Seperti itu ya Udah dapat poin 2 mang Mereka enggak peduli lagi Seperti itu ya Nah maka dari itu Kalau menurut gue Kalau memang teman-teman itu Punya waktu Buat mengurus my number card Untuk memperpanjang my number card Ya perpanjang lah My number card teman-teman Seperti itu Jangan sampai mati Karena kalau sampai My number card teman-teman Gosong Yang ngurusnya itu ribet Seperti gue bilang tadi Tetapi kalau seandainya teman-teman mau Bikin baru lagi Enggak masalah ya Enggak keberatan untuk bikin baru lagi Ya silahkan bikin baru lagi Seperti itu Karena cuma Bayar seribu aja gitu kan Kalau gue sendiri mungkin Belum ya Tapi next mungkin akan bikin lagi Ya my number card ayah yang baru Karena Siapa tahu nanti perlu nih Butuh Tapi mungkin masih belum Karena belum ada waktu ya Dan masih belum ada Yaruki nih Untuk ngurus ulang Mungkin nanti aja gue urus Seperti itu Nah jadi lebih kurang Seperti itu ya Tindakan yang mungkin Bisa teman-teman lakukan Kalau seandainya My number card teman-teman mati Ya itu adalah Urus dari awal Bayar seribu Tunggu hagaki Antri Dapat my number card baru lagi Seperti itu ya Nah jadi lebih kurang Seperti itu Kalau seandainya teman-teman Masih punya pertanyaan Silahkan aja tulis di komen Gue bakal jawab sebisa mungkin Dan sampai ketemu di video berikutnya Cut I-M